Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, Bang Deddy silahkan ditanggapnya apa yang disampaikan oleh Bang Ipang. Ada kritik kepada pasangan nomor tiga, tapi ada juga kemudian apa yang harus diapresiasi. Tapi yang dipertanyakan memang soal kesulitan internal, kemudian juga gagasan-gagasan yang lebih menyentuh masyarakat. Bang Deddy silahkan. Saya kira kalau soal gagasan, secara konseptual, filosofis, dan teknokratis, apa yang ditawarkan Mas Ganjar itu sangat-sangat applicable, sangat-sangat mungkin dilakukan dan sangat fundamental. Dia bicara soal ekosistem, misalnya soal kemiskinan. Beliau mendorong program satu keluarga, satu sarjana, lalu sekolah khusus untuk anak-anak orang miskin. Jadi itu yang akan diharapkan mengangkat derajat orang miskin. Jadi setiap tidak sepanjang tahun menerima sembako. Kita mau itu berkurang. Nah, soal apa tadi yang disampaikan oleh Mas Ipang itu, itu kan kalau kita menuruti narasi yang sedang dibangun, bahwa Mas Ganjar ini melorot, gitu loh. Jadi jangan masuk dong ke dalam framing itu. Kami tidak mau didorong ke frame itu, bahwa Mas Ganjar melorot. Malah nomor tiga, ada misalnya indikator bilang turun jadi 19, lalu Mas Anies di 26 atau 28, gitu loh. Jadi kalau kami masuk ke rangka berpikir mereka, keluarlah kata-kata seperti yang disampaikan Mas Ipang. Real data yang ada di kami itu berbeda, gitu ya. Jadi, tapi kan saya tidak mau berdebat tentang survei, gitu ya. Biarlah rakyat nanti yang menilai. Karena Mas Ganjar kan dari hari ke hari, setiap hari ada di lapangan bersama masyarakat, keliling, gitu loh. Jadi, kita tidak melakukan upaya secara, apa namanya, secara artifisial, gitu ya. Yang tidak langsung ada engagement dengan masyarakat, gitu. Jadi, bukan sesuatu yang, apa namanya, yang bersifat gimmick, gitu. Tapi directly, langsung ada engagement, interaksi dengan masyarakat secara langsung, secara fisik, gitu. Jadi, saya kira, pertama saya harus katakan, bahwa narasi Mas Ganjar itu turun, melorot. Itu bagi kami, ya tidak seperti itu. Itu ada upaya sistematis memang mau mendorong ke arah sana. Yang kedua, soal soliditas, kata siapa tidak solid? Jadi, saya di lapangan ketemu dengan orang-orang dari partai-partai pendukung sana, ke Mas Ganjar kok. Tapi kan nggak diangkat ke media, tidak di, apa namanya, di stop off ke media, seolah-olah ini kocer kacir, gitu kan. Bagaimana kan, dari P3, Bang, beberapa anggota P3, Bang, yang kemudian mendekarasikan diri, memberikan dukungannya kepada pasangan lain, hal-hal seperti itu sebenarnya yang kemudian dipertanyakan, Bang Deddy. Ya, saya tanya Anda, Anda tahu nggak berapa kira-kira anggota P3? Ya, ada berapa yang deklarasi? Itu kan inilah sedang, narasi yang sedang dibangun, termasuk oleh, apa namanya, media seperti TV One ini kan. Menjadikan persoalan, mungkin ada 30 orang, P3 mendeklarasikan dukung Ganjar, gitu. Sementara yang ratusan ribu lain nggak, gitu loh kan. Jadi, ini yang saya mau bilang, bahwa, ya, bahwa ada upaya yang kuat menciptakan narasi tertentu, menciptakan framing tertentu, dan memasukkan ke alam pikiran orang. Ya, sah-sah saja, silakan, gitu. Tapi, mari kita berpikiran sehat, lah, gitu ya. Silakanlah lihat apa yang terjadi di lapangan, gitu. Bukan apa yang coba diframingkan, dibingkaikan, untuk kita terima sebagai fakta. Kami percaya, Mas Ganjar, ya, dengan interaksi langsung kepada masyarakat, dengan terus turun kepada masyarakat, gitu ya, secara langsung, di tengah berbagai tekanan yang luar biasa. Tidak saja dari kompetitor, karena kita berkompetisi ini kan tiga pasang calon. Tapi, realitanya hari ini, kan tidak tiga pasang calon ini yang bermain di lapangan, gitu. Jadi, harus dipahami bagaimana kami dalam kondisi sulit, gitu ya. Memang, kami percaya bahwa pihak kosong dua ini kan lebih gentar kalau harus berhadapan dengan kosong tiga di putaran kedua, gitu. Jadi, ya, itu pikiran kami. Silakan dibantah. Tapi, itulah kami. Kami berpolitik dengan keyakinan, bukan dengan pikiran orang, gitu. Oke, Bang Deddy. Tapi, mungkin juga kami perlu jelaskan. Kami sendiri, TV One, sebagai wadah dari media, begitu, tidak mencoba untuk menggirim narasi apapun, tidak mencoba memframing apapun. Terus terang, Bang Deddy. Kami hanya menyajikan data, sehingga kemudian kami meminta Bang Deddy untuk bisa memberikan klarifikasi dan juga pandangan. Itu cukup menurut kami. Jadi, kami tidak berupaya untuk memframing apapun, Bang Deddy. Maka itu kami berikan Bang Deddy kesempatan untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Begitu, Bang Deddy. Baik. Nanti, Bang Deddy bisa dilanjutkan. Ketika Anda memilih apa yang harus dibahas, ya, ketika misalnya 30 orang mengatakan deklarasi mendukung Ganjar P3, lalu Anda mengabaikan ratusan ribu, bahkan jutaan lain yang tidak, lalu mengangkat itu menjadi isu. Kami kan tidak bisa bilang bahwa Anda tidak sedang memframing, gitu loh. Karena banyak berita lain, kan? Ya, gitu loh. Baik, Bang Deddy. Soal angka, soal jumlah, memang kepastiannya adalah pihak nomor 03 yang tahu. Tapi setidaknya ada suara terpecah saja, ada suara berbeda dukungan saja, itu sudah menunjukkan apakah atau setidaknya menimbulkan pertanyaan. Apakah memang tidak solid? Memang kami berikan pertanyaan itu, sehingga kami berikan kesempatan kepada Bang Deddy untuk bisa menjawabnya. Oke, baik. Baik, Bang Deddy. Mungkin sampai di sini. Sebelum Bang Dhani nanti berikan jawaban, Bang Ipang dulu bisa berikan tanggapan dari yang disampaikan oleh Bang Deddy. Iya, artinya sebenarnya saya tidak mau berdebat juga soal hasil survei ya, karena itu metode ilmiah yang terukur dengan tidak asumsi, tidak persepsi, ada metodologi, ada sampling frame-nya, ada PSU-nya, ada quality control, ada support check-nya, banyak lah. Tapi intinya bahwa survei itu menjadi patokan silakan, itu boleh. Tetapi menjadi rujukan bahwa itu menang, itu belum tentu. Dia hanya dijadikan sebagai strategi, itu sangat bagus. Tapi kalau kemudian banyak hasil survei per hari ini, nanti dengan hasil H-nya bisa berbeda. Karena data diambil kan berbeda hasil hari H-nya dengan hari ini gitu. Jadi akan banyak persoalan, ada isu, ada populisme, ada tadi gerakan rakyat, ada blunder, ada kemudian memberikan harapan baru terhadap rakyat, ada yang lain-lain. Jadi itu kan mempengaruhi, belum perilaku pemilih dan seterusnya. Yang kedua adalah soal Mas Ganjar. Kenapa elektabilitasnya, saya enggak menyebut melorot ya, tren pertumbuhannya enggak terjadi secara signifikan. Itu salah satunya Mbak Putri jawabannya sederhana. Karena positioning tadi pertama, yang kedua adalah Pak Ganjar itu mirip dengan Pak Jokowi. Belusukan, tidur di rumah rakyat, bergerak tanpa jarak dengan rakyat, mudah bertemu dengan rakyat, menyapa, menyalami, jadi tidak ada diferensiasi. Dan itu yang dilakukan oleh Anies, dia tampil dengan bajunya saja, dia pakai jas kemana-mana, dia enggak mau sama. Mirip, diferensiasi itu kelihatan bahwa, oh Ganjar itu kok mirip dengan Pak Jokowi, jadi artinya sama saja bagi mereka. Ini juga persoalan. Nah yang ketiga adalah, ini menurut saya juga penting, saya sampaikan. Elektabilitas Pak Anies itu sebetulnya, rahasia survei kita terakhir yang Agus kemarin itu, dia memang enggak ada yang signifikan Mbak Putri. Tapi dia relatif lebih merata di semua provinsi itu. Itu membuat Anies, saya lihat, ada tren pertumbuhan dibandingkan yang lain. Nah kalau Mas Ganjar misalnya, dia kuat di Jawa Tengah oke, Jawa Timur kuat sekali. Tapi begitu di provinsi-provinsi lain, dia sebarannya tidak terlalu merata. Itu membuat Anies, maksud saya Ganjar hari ini, agak kesulitan melakukan penetrasi, manuver untuk meyakinkan pemilih-pemilih tadi. Karena sebarannya tidak relatif merata. Dan terakhir adalah, sebetulnya Mbak Putri, kalau Anies prinsip saya lihat, dengan Mas Ganjar kan sama ya. Sama-sama tidak dalam dianggap tidak ada risetan kekuasaan, logistik terbatas, aktifasi relawan. Tetapi kecanggihan Anies adalah, yang membuat Mas Ganjar hari ini agak sulit untuk mengajar Anies adalah, bukan sulit ya, agak saling-saling menyalip gitu ya. Itu adalah aktifasi darat dengan udara itu canggih sekali. Jadi aktifasi kegiatan-kegiatan darat, termasuk yang namanya desa Anies, itu kan tidak ada batas, tidak ada jarak. Dia bisa bertanya apa adanya, belah-belahkan, misalnya tidak dipoles, dan itu kemudian diaktifasi ke udara. Dan ketika kegiatan-kegiatan darat, seperti desa Anies, yang tidak ada batas tadi, yang belah-belahkan bebas itu, itu ketika diberikan ke udara, diaktifasi ke udara, itu canggih sekali. Efeknya itu menjadi potongan-potongan video di TikTok, di Instagram. Nah, kemampuan itu yang dilebihkan Anies. Dan memang Mas Ganjar sama Anies saya yakin, uang tidak bisa dilawan dengan uang. Logistik tidak bisa dilawan dengan logistik. Sembako tidak bisa dilawan dengan sembako. Tetapi itu bisa dilawan dengan gagasan pikiran, wawasan yang cerdas. Bagaimana memenangkan persepsi, memenangkan hati rakyat itu beda dengan uang, beda dengan sembako. Baik, Bang Ipak. Sampai disitu lebih dahulu, nanti setelah cedak kita juga akan lebih perdalam lagi. Karena Bang Madani masih ada undecided voter, masih ada swing voter. Bagaimana kemudian upaya dari pasangan Amir ini untuk bisa menggait ini semua. Nanti kita juga dengarkan bagaimana pandangan Bang Herzaki, Bang Didi juga tentunya. Setelah judah, kami sudah kembali saat lagi.